Ma'asalamah fi amani shaykhuna Allahu Rabbi Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi an'amana binik'amati al-imani wal-islam Wa nusalli wa nusallimu ala khayril anami sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ya zamain amma baqlu Sahabat channel berbagai ilmu yang dirahmati Allah Masakan ibu kita adalah masakan yang paling sedap di dunia Walaupun kita pergi jauh ke ujung dunia sekalipun Pasti tetap merindui masakan ibu kita Walaupun itu hanya sekedar telur dadar dan kecap Sebab masakan ibu kita tetap yang teristimewa bagi kita sebagai anaknya Dalam islam semua adab itu ada Itulah ajaran islam itu sangat sempurna Sehingga berbagai hal diatur dalam islam Baik dari mulai hal yang besar hingga hal yang sekecil apapun Seperti halnya dalam memasak maupun mencuci beras di dalam islam Diajarkan doa ataupun adabnya Semua tujuannya adalah untuk supaya keberkah bagi keluarga kita yang memakannya Adab dalam mencuci beras ataupun ketika ibu hendak memasak Yang tujuannya adalah agar menjadi keberkahan bagi keluarga yang memakannya Dan anak-anak jadi penurut kepada orang tua Begitu juga suami akan jadi lunak hatinya Maka amalkanlah adab ataupun doa-doa ini Yang pertama ketika mencuci beras gunakanlah dengan tangan kanan Yang kedua ketika mengaduk beras gunakan arah berlawanan dengan arah jarum jam Ataupun sama seperti arah tawab Kemudian membaca doa Artinya tidak ada penyembuh selain dari Allah Adab yang keempat Bacalah Ya Latif sebanyak tiga kali Sambil mengulang cucian beras itu sebanyak tiga kali hingga bersih Yang kelima adalah Solawat Solawatnya boleh dengan solawat yang biasa kita baca dalam solat Ataupun dalam tahiyat akhir Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kemudian yang keenam Niatkanlah di dalam hati Supaya dilembutkan hati diri sendiri Hati anak-anak dan hati pasangan Ataupun suami anda Nah itulah sebagian adab Untuk memasak Yang dikutip dari kitab Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma'asalamah fi amani shaykhuna Allahu Rabb Allahu Rabb